Intro Presenter serta pengusaha sukses Ruben Onsu memiliki anak-anak yang pintar dan memiliki bakat di dunia entertainment. Si kecil Tania saja sudah mulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia hiburan, di mana Tania suka sekali kalau berada di depan kamera. Bahkan ketika diajak oleh Onyu untuk ikut syuting di program Rumah Ruben, Tania sama sekali tidak menolaknya. Namun sebagai orang tua, Ruben Onsu sebetulnya tidak mengharapkan jika Cici Talia dan Tania menjadi seorang artis. Ia lebih suka jika salah satu dari anak perempuannya itu menjadi seorang dokter. Ya, diajak itu dia pengen ada yang ikutan main, cuma saya memang masih belum kasih, karena masih terlalu kecil Tania. Di sana juga dia bosan, terkasih. Kalau nanya saya dari Talia juga tidak ada yang saya mau. Pengennya sudah-sudah Onyu saja yang jadi artis. Kalau yang Talia sih pengennya Onyu kan jadi artis, yang Talia nanti ada yang jadi dokter. Ya, karena gomas saja dia ngomongnya, karena kita juga kalau dengerin dia ngomong juga suka ketawa sendiri. Ketawa aja ngeliatin dia gitu. Ya, itu yang saya, apa nah? Karena di rumahnya lingkungannya kan ada kakaknya, ada cicinya yang ngajakin dia main. Dan ketika kakaknya sama cicinya pergi untuk syuting, di rumah sepi banget. Jadi ketika dia tahu kalau perginya itu syuting bareng sama kakak-kakaknya, Jadi dia bilang, ikut ya, besok ikut, maaf. Dia pada sepi pikirannya, ya masih senang ya namanya orang tua. Cuman memang saya tahunya pas kayak dari Onyu, bilang ya. Onyu ganteng, gitu. Dia, saya tahunya dari Onyu, gitu. Jadi saya tinggal video-videoin aja. Kalau Tania mah iklan dari awal juga udah ada. Kalau iklan kan kerjanya cuma sebentar. Tapi kan kalau yang ada sitkom ini kan lumayan lama kerjanya. Jadi jangan lah, sayang. Ya, jam tidur anaknya sih. Karena kan berarti harus ada break dulu siangnya, karena kan harus di siang dulu. Terus abis itu bangkitin moodnya lagi. Adalah salah satu kan waktu itu pernah ada produk anak lah ya. Ada mainan-mainan khusus yang dia suka. Jadi kita keluarinnya satu-satu. Ketika dia udah bosen, keluarin yang ini lagi. Dia baru mau lagi, gitu. Satu-satu sih, gitu. Tapi kita udah tahu nih misalnya, Estimasinya perjalanannya syutingnya agak panjang. Pasti kita bawa mainannya lumayan. Talia, Onyu tuh udah. Tapi saya harus kasih pengertian ke mereka. Karena Talia kan masih baby banget. Jadi susah kalau datang ke lokasi syuting atau ke lingkungan-ke lingkungan luar. Rewel gak sih kalau misalnya kalau ditinggal mau ditinggal syuting? Rewel, rewel banget. Makanya dia tahu ketika kakaknya sama cicinya pergi. Jadi ditanya mau ikutnya besok. Dia mili mau ikut daripada di rumah sepi kan pikirannya. Dia senang. Maksudnya ini adalah sesuatu yang baru. Jadi ya pasti ada penyesuaian mengenai tontonan keluarga. Sudah sulit di situasi yang sekarang ini. Orang, ya pilihannya ada acara gosip. Ada acara sitkom. Ada acara senetron percintaan. Kan itu pilihan ya. Tergantung kita mau milih yang mana. Ya minimal kita bekerja di mana anak-anak tetap berkarya sesuai dengan usianya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ada, ada anak-anak tetap berkarya sesuai dengan usianya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah muncul. Sub indo by broth3rmax